Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Reci Nenimu Estinate Dalam pembacaan kapital Untuk jadinya Bagaimana perasaan Bagaimana perasaan Bagaimana perasaan Pesanan kalian ini Atau orang yang kalian tanyakan ini Dia ingin sekali Berkomunikasi dengan kamu Dia ini sedang galap Tetapi kalau dia tidak mau Belum mau berkomunikasi dengan kamu Berarti dia tidak mau berkomunikasi Dia tidak ingin bicara bukan Tapi dia itu Tidak mau nanti Kalau dia bicara Itu akan menyakiti kamu Itu akan memperparah masalah Dan beberapa dari kalian ini Itu orang yang anda tanyakan ini Dia sedang bersuah Mungkin dengan sukses kalian Mungkin dia sudah berusaha Bernaku baik sama kamu Bersita baik Menipu kecimanan kamu Namun Dia melihat kamu itu Tidak berusaha gitu Jadi di sini dia Entah tidak ada sesuatu yang terjadi Sama kalian Sehingga dia merasa mengisah Dia merasa kecewa dengan kalian Dan dia merasa Sedih Sedih sekalinya Beberapa dari kalian Merasa dimenfaatkan Dan beberapa dari kalian Orang yang anda tanyakan ini Dia orang yang Tidak bisa dikalahkan Dia selalu mau Dalam sebuah argumen itu Dia selalu mau Dia yang Harus Harus dia yang Memegang kendali Dia tidak bisa Kamu Atur Atur sembarangan Gitu Kenapa Orangnya ini Emang cerdas ya Dia Cenderung memakai logika dia Kata-katanya itu pedas Jadi Mungkin ada hubungannya Dengan king of cups Ketika dia sedang Tidak mau menerima Telepon kalian Atau Dia sedang Tidak mau membalas Cerd kalian Sebenarnya orang ini Lebih dewasa ya Dari kalian Beberapa dari jenis Dia berusaha Untuk bersikap dewasa Menarik diri Dari konflik Dari argumentasi Ya Karena dia tahu Ketika dia sudah bicara Nanti Kamu pasti akan Pirsakiti Tapi dia tidak bisa Merubah karakter dia Jadi Solusi dari Cara dia Tidak mengikuti kamu Dengan kata-kata dia Itu dia diam Dia menghindari Jadi paling sedang bermasalah Beberapa dari kalian Ada yang ingin datang Untuk meminta maaf Ada yang ingin Mengungkapkan isi hatinya Apa yang diinginkan dari kamu Dan apa yang akan Dia lakukan Kepada kamu Yang jelas Dia inginkan Melakukan diri Melakukan Sesuatu yang terbaik Buat kamu Dia ingin Berubah Dan beberapa dari kalian Yang ini Pasang kalian ini Merasa mindir Melihat kehidupan kalian Yang lebih di atas Dari dia Dan orang-orang Menilai bahwa Ah kamu Dia tidak tutup Sama kamu Secara kehidupan Dan finansial Maka dia merasa mindir Dan saya melihat disini Beberapa dari kalian Yang ini Dia berpikir bahwa Oke lah Hidup gue Tidak seperti lo Ya Jadi lo cek Jika aja Mau gue Ngatur-ngatur aja Ya Dia berpikir gitu Jadi Kamu tuh Lebih mengatur dia Kamu tuh Lebih mau didengarkan Karena kamu Menganggap Hidup kamu tuh Lebih baik dari dia Kamu mau Dia itu harus Berusaha untuk Memenuhi Apa keinginan dia Di satu sisi Seperti dia Dia merasa mindir Karena Ketidak Sanggupan dia Ya Untuk Memberikan yang terbaik Untuk kamu Pada saat ini Ya Beberapa dari kalian Dan merasa Terkatih-tatih Berjuang mendapatkan Kamu Sepertinya Dia berpikir bahwa Gini Kalau saya tidak Cepat Bukan saya yang dapat Tapi orang itu Orang itu siapa Kamu punya Anggungan gak Sama orang lain Yang membuat dia Berpikir bahwa Itu adalah Saingan dia Ya Namun dia Tidak menyerah Di sini Apapun yang terjadi Dia tetap akan Berusaha Untuk Meminggirkan Orang ini Dari kehidupan kamu Tetapi Itu kalau dia Mampu Saya melihat orang yang Berdiri apa Bersaing dengan dia ini Memiliki kekuatan Finansial Ya Itu yang membuat dia Khawatir akan kehilangan Kamu Ya Jadi dia berusaha Keras Untuk Mencapai apa yang Diinginkan Untuk Memberikan yang terbaik Untuk kamu Beberapa dari Jam ini Saya melihat di sini Beberapa dari Kalian jam ini Ada yang bersikap Pasif Kalian merasa Dia itu bersikap Pasif Padahal Dia itu Sudah mengumpulkan Sesuatu Ya Dia sedang Membentuk Diri dia Dia sedang ingin Merubah Cara dia Sebelum dia datang Kepada kalian Ya Saya melihat Di antara kalian ini Dia itu Berpikir Ya Perasaannya Dia itu Sering Mengingat-ngingat Masa lalu Dimana kalian itu Sering Lebih banyak Bercandanya Ya Jadi disitu Dia merasa Ingat saja Bernostalgia Dia sudah Merasa happy Banget Bahagia banget Dia mengingat Kenangan-kenangan kalian Dia sudah merasa Bahagia banget Apalagi kalau Kebahagiaan ini Bisa dilanjutkan Sampai ke sini Bisa Bisa Terjadi lagi Di dalam hubungan kalian Di saat ini Dia itu khawatir Ya Setiap date Bersama kalian Terkadang dia merasa khawatir Kebahagiaan ini Akan Terbakar oleh Amara-amara kalian lagi Ya Terbakar lagi Oleh emosi-emosional kalian Atau konflik-konflik kalian Ya Dia Setiap kali dibahagia Dia ketakutan Dengan ketidak bagian Yang akan terjadi Karena Di antara kalian ini Sering Rentan sekali Dengan konflik Beberapa dari kalian Yang begini Jadi Dalam konflik Kalian ini Beberapa dari kalian Saling menjudge Tidak ada yang mau mengalah Ya Saling nuduh Gitu Ya Tidak ada yang mau mengalah Dan beberapa dari kalian Jadi Perasaan Yesad ini Sedang Mencari perubahan diri Ya Mungkin dia Sedang menjalani karma Beberapa dari Pasangan kalian ini Gini Ya Beberapa gini Pasangannya itu Sedang menjalani karma Yang dimana Di masa lalu Dia pernah Menghancurkan hati Seseorang Nah disini Dia Menjalani karma Entah Mungkin karma itu Yang terjadi kepada dia itu Terhadap hubungan kalian Dari hubungan kalian Dan Hubungan dia dengan kamu Atau dimendapat karma Dari hubungan dia dengan keluarganya Ya Dalam keluarga dia Mendapat karma Untuk Satu kejadian Atau Problem Yang membuat dia Mengingat kembali Terkoneksi kembali Dengan Sikap dia dulu Ya Membuat dia Koneksi Masa lalu dia Yang mungkin dia pernah Menyakiti orang lain Sehingga Sehingga dia mendapatkan karma ini Dia merasa tidak bahagia Lalu dia Ya Ya Jadi Cobalah untuk mengerti dia Ya Sepertinya kalian game ini Terlalu Curiga sama dia Motot gitu Sama dia Ya Dia sedang menjalani Sebuah karma Yang Dia butuh healing Ya Dia butuh Apa ya Beristirahat Menyendiri Dia butuh introveksi Dia butuh mendekatkan diri Kepada Tuhan Yang maesah Ya Dia butuh Meditasi Ya Untuk penyembuhan dia dulu Karena dia disini Masih sedang kacau Dia ke kamu Kacau Selalu Ada konflik Dan perjentangan Dia balik ke Rumah Juga ada konflik Dia pergi Cari huburan di luar Setelah disana Dia tidak mendapatkan Kenyamanan Ya Ada sesuatu hal yang Buat dia itu kacau Ya Merasa kacau Sekali Disini Spiritualnya Mulai terbangun Ya Dia mulai menyadari Kesalahan-kesalahan dia Di masa lalu Ya Dan dia perlu Untuk Merubah dirinya Ya Merubah sikapnya Introveksi diri Ya Jika dia menarik diri Dari kamu Itu sebenarnya Dia sedang Mengalami karma Dan Dia sedang ingin Merubah Karakter-karakter dia Atau sikap-sikap dia Pola pikir dia Yang Mungkin Di masa lalu Selama ini Terlalu Kasar Ya Terlalu pasif Terlalu buntu Ya Seperti itu Kita melihat disini Seberapa dari kalian Dini Pasangan kalian ini Menginginkan hubungan yang Nyaman Seperti orang yang ada Di sekiranya Dia sangat disini Dia sudah mengingatnya Seseorang Yang pernah berhubungan Dengan dia Di masa lalu Yang pernah membuat Dia merasa nyaman Gitu Ya Seseorang ini Ya Mungkin Mengenuhi Fantasi dia Atau Orang ini Memang Adalah Queen flame Dia Ya Ketika dia Sedang Bermasalah Dengan kamu Dia selalu Mengingat Seseorang ini Namun Seseorang ini Sepertinya Sudah memiliki Pasangan Resni Ya Sebetulnya Dia ini adalah Orang yang sudah Berumah tangga Yang ada Di pikirannya Dia ini Jadi Perasaan dia itu Lagi G Orang ini Mungkin Setelah karma itu Kali ya Mungkin Dia pernah menyakiti Orang itu Tapi orang itu Ya Tulus Kepada dia Apa adanya Mungkin Masa lalu Dia pernah menyakiti Ya Pernah Mengatangatai Orang itu Sehingga Dia mendapat karma Di sini Ketidak bahagiaan Dalam hubungan Dia dengan kamu Dan ketidak bahagiaan Dia terhadap Lingkungan Atau Dimanapun Dia berada Dia berusaha Keras untuk Melakukan aktivitas Yang Menghilangkan Rasa Borengnya Rasa Bosannya Ya Dia tidak Dia sedang ingin Tidak fokus Kepada Kalian dulu Dia sedang ingin Fokus untuk dirinya Dulu Menyimbangkan diri Dia sedang ingin Membuat dirinya Tenang Bahagia Dia sedang ingin Berproses Ya Untuk Dalam perubahan Ya Jadi seseorang tuh Kalau mau berubah Ya Mau Menjadi dirinya yang baru Dia butuh Dia butuh ketenangan Dia butuh sendiri Dia butuh Fokus kepada dirinya Dulu Jadi Jika dia sudah menarik diri Cobalah untuk Menanyakan Berbicara dengan dia Baik-baik ya Jangan terlalu curiga dulu Ya Jangan terlalu maksa dia tuh Untuk bertemu dengan kamu Karena dia tuh Sedang Gimana ya Kalau orang lagi giling Ya Kalau kalian melihat dia bahagia Dengan dirinya sendiri Yaudah Biarin aja dulu Ya Karena sementara Dia tuh lagi mencari Jati dirinya dia Dia sedang ingin Kembali kepada Dia yang sebelum dia Mengenal hal-hal buruk Atau Sebelum dia Bersikap Buruk seperti ini Ya Di beberapa bulan yang lalu ya Atau beberapa tahun yang lalu Sampai sekarang Ya Jadi dia ingin menemukan dirinya yang Masih Culun mungkin ya Dia ingin mencari Jati dirinya Prinsip dia yang sebelumnya Gitu ya Sebelum dia masuk ke kehidupan ini Yang sekarang ini Gitu Jadi biarkan dia berkroses Biarkan dia menyenangkan diri dia dulu Ya Sambil dia mendekatkan diri kepada Tuhan Mungkin setelah itu Dia berubah Ya Dan dia akan Membawa dirinya yang baru Kepada kamu Beberapa dari kami ini ya Ya Jadi disini kalau kalian Sambil lihat beberapa dari gini Yang sering berkonflik Ya Kadang-kadang kalian Berusaha untuk Bercanda Berusaha mencari Mencayipkan suasana Dengan Cara Saling menghibur Satu sama lain Yang ingat-ingat masa lalu kalian Yang indah-indah Dan kalian berusaha Masuk ke situ lagi Bersikap Seperti itu lagi Tetapi sudah Kalian sudah mengenal Satu sama lain Karakter kalian Dan kalian sudah Menuhai berbagai konflik Selama ini Dan inilah yang membuat dia Merasa trauma Dia Ketika kalian bahagia Dia selalu khawatir Nah ini pasti besok Lain lagi Jangan-jangan Satu-dua hari lagi Saya sudah Saya sama dia sudah Bertingkar lagi Gak bahagia lagi Gitu Jadi bolak-balik ya Kalian ini Pada saatnya Kalian akan capai sendiri Dan Beberapa dari kalian Akan memilih move on Beberapa dari kalian juga Sedang mencari-cari Mencari-cari Sesuatu yang bisa Sesuatu dari pasangan kalian Untuk dipercaya Jadi dia itu sedang Menganalisa kamu Dia sedang menganalisa kamu Karakter kamu Dia sedang mencari tahu Apakah Bisa saya lanjutkan Hubungan saya dengan dia ini Apakah bisa Saya mempertahankan dia Sampai Kejadian selanjutnya Apakah dia adalah Satu-satunya orang yang Akan menjadi Tentang-tentang saya Karena terkait dengan Five-satunya orang yang Five-satunya orang yang Tentang-tentang saya Ya Itu bingung ya Bagaimana cara dia bisa Terlalu banyak problem di pikiran dia Dia merasa khawatir Takut ada saingan ya Dalam mungguan ini Ya Jika dia tidak mencapai Kesuksesan Sesebatannya Atau mendapatkan Sisi finansial yang cukup Untuk kamu Untuk bisa Menaikkan Posisi dia Di mata orang ya Untuk berhubungan dengan kamu Dia sangat khawatir Kalau nanti Dia akan tersingkir Orang yang Lebih daripada dia Namun setelah dia Mengenal seseorang Atau dia mengingat Seseorang di masa lalu Yang Yang pernah membuat dia Terbuka pikirannya Ya Pernah membuat dia Berpikir dewasa Akhirnya dia menemukan Sesuatu Dalam dirinya Yang membuat dia berpikir Bahwa Dia sedang menilai kamu Ya Bukannya dia Membandingkan kamu Dengan orang Di masa lalu dia Atau yang ada Pikiran dia saat ini Tetapi Dia sedang mencari Yang terbaik untuk dia Jadi pertanyaan-pertanyaan ini Mulai muncul di otak dia Apakah Dia lah Yang terbaik buat saya Apakah dia Sudah pasti Harus Apa ya Sudah pasti akan Bisa saya percaya Beberapa lagi saya Kalian jenisnya Karena dia sudah Sudah Mengalami Menjalani Sesuatu yang lain Ya Dia sudah berhadapan Dengan Seseorang yang Ternyata memperlakukannya Tidak seperti kamu Memperlakukan dia Maksudnya Gini Dia juga punya sikap yang Kurang Baik kepada kamu Tetapi Cara kamu Menanggapi dia itu Yang bikin dia sulit Untuk Bahagia dengan kamu Krop dengan kamu Balance dengan kamu Cocok dengan kamu Dan Banyak hal yang membuat dia Kesimis dengan kamu Tetapi ketika dia Mengingat orang ini Kebiasaan dia yang Tidak mau kalah dengan kamu Ya Kebiasaan dia yang Selalu beradu argumen Dengan kamu Ya Yang tidak pernah Ngalah Dia juga bersikap seperti itu Kepada seorang ini Namun seseorang ini Cara tanggap Ke dia itu lain Nah itu yang Membuat dia merasa Sesuatu yang berbeda Dari yang ditetapkan Dari kamu Gitu Lu ngerti enggak Ya Terkadang seseorang itu Membencilkan Tapi kalau Cara tanggap kita Kita enggak memakai ego Ya Tidak bersikap dewasa Dan Bersikap membuat dia nyaman Ya dengan disini Dengan sendirinya Dia akan merasa tertanggap Untuk bersikap Lebih baik Kepada kita Tapi susah ya Kalau memang enggak cocok Ya tetap aja enggak cocok Kalau Kalaupun seseorang itu Kasar Ya Bawel Kalau dia sudah menemukan Seseorang yang memang cocok Mengerti dia Ya Perasaan Mereka akan seimbang Hati mereka akan seimbang Dan mereka akan mendapatkan Kehidupan yang bagus Yang baik Namun disini saya melihat Beberapa dari kalian Dengan ini Ya Seseorang ini Ya Dia menginginkan Masih Menginginkan Sesuatu yang lain Banyak hal yang lain Yang ingin dia rasakan Jadi Kalaupun disini Berpercara Dengan kamu Dia itu lagi Main-main Di luar Ya Punya banyak pasangan Orang ini Ya Dia masih menginginkan Banyak hal Yang harus dia rasakan Di jenis ini Tetapi Yang disini Hanya kamu Karena disini Orangnya masih muda ya Tidak terlalu tua Dari kamu Tetapi Tetap Hatinya ada di kamu Beberapa Dari jenis Ya Dan Dia menginginkan Kamu itu Banyak Yang harus kamu Koreksi Dalam diri kamu Dia ingin Dia berubah Tapi kamu juga Harus berubah doang Ada banyak Poin-poin Yang tercatat di hati Dia di pikiran dia Yang Harus Dia Kamu hapus Ya Poin-poin Yang saya maksud disini Ada beberapa poin Yang Dia merasa Kurang bagus Dari kamu itu Cobalah Tanyakan kepada dia Apa sih Mokangnya Ya Kamu ingin aku Bagaimana Kalian bicara baik-baik Tanyakan Apa yang diinginkan Dari kamu Coba Supaya Kalian bisa menyelesaikan problem kalian Ini Ya Yang perlu Yang terlalu Menganggap Satu konflik Itu adalah Ketidak-ketidakan Yang kalian harus Berahir Tidak 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 Ketidak Konflik yang terjadi Itu adalah Cari inti dari Penyesalahan Dan carilah solusi Kemudian Segeralah Menyelesaikan Karena konflik itu Tidak akan pernah berakhir Ya Akan ada lagi Konflik baru Ada lagi Pemasaran baru Jadi kalau Itu saja Kalian tidak Bisa Menemukan solusi Dan tidak bisa Segera Menyelesaikan Ketika konflik baru Datang lagi Nanti numpuk Ini jadi Biang Biang Permasalahan Yang akan Terus-terus Menimpulkan Seluruh Kalian Hingga kalian Di rumah tangga Apalagi Kalau kalian sudah Masuk Di rumah tangga Itu lebih parah lagi Karena Sikap-sikap Buru kalian Semakin Ditunjukkan Jadi Kalau masih Pacara Kalian sudah Saling konsum Sudah Saling konsum Dan tidak bisa Menyelesaikan Masalah Maka akan Terbawa Sampai 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 Tidak Apalah Kalian memang Salaupun Kalian bisa Bertahan Dan Bisa Bertahan Dan Hubungan Yang seperti Ini Selalu Berkengkar Gak Apa Apa Tidak Sampai Melihat Di sini Tujuan kita Bersama Dalam Satu Ikatan Itu kan Kita mencari Kebahagiaan Kita mencari Kenyamanan Hidup Kececohan Kita saling Menopang Harus Menemukan Selur Kececohan Harus Bisa Menyimbangkan Diri Menyelesaikan Diri Seperti Kita Sama-sama Menyelesaikan Bahagia Tetapi Kalau Kalian Tidak Perbiasakan Dari Sekarang Untuk Menyelesaikan Masalah Dengan Cara Yang Simpel Malah Kalian Lebih Fokus Kepada Masalah Itu Maka Energi Kalian Pastian Energi Kalian Yang Terkurah Dan Semakin Hari Itu kan Menjadi Penyakit Dalam Dari Kalian Karena Kalian Menumpuk Masalah Yang Tidak Bisa Diselesaikan Beberapa Dari Kalian Bini Sesangan Kalian Ini Sedang Memantau Kalian Terjauh Dia Sedang Tidak Apa Dia Sedang Menjauh Tetapi Dia Masih Tetap Memantau Kalian Diantara Dua Pilihan Dian Ini Melepaskan Atau Tetap Mempertahankan Ya Sementara Dia Masih Memiliki Harapan Masih Bisa Mencari Yang lain Lagi Masih Banyak Buat Dia Untuk Didapatkan Tetapi Yang Dipegang Ini Adalah Kamu Tetapi Ada Seseorang Yang Di Atas Kamu Yang Menjadi Inspirasi Buat Dia Jadi Hati-hati Dia Menentau Kamu Tetapi Ada Seseorang Yang Dia Taruh Di atas Kepala Kepala Dia Maksudnya Gini Itu Hanya Gambaran Tapi Bukan Berarti Ditaruh Orang Di Atas Kepala Dia Gak Maksudnya Gini Kamu Di Dada Dia Tapi Ada Seseorang Yang Lebih Di Atas Kamu Yang Bisa Mengatur Dia Yang Bisa Memasai Dia Yang Bisa Membuat Memontrol Dia Membuat Dia Itu Mencerahkan Otak Dia Kalau Kita Hanya Berada Di Hati Dia Saja Hati Itu Bisa Berubah Tapi Kalau Kita Berada Di Hati Dan Otak Dia Dia Bisa Menerima Kita Di Hati Dan Otak Perasaan Dia Sesuai Dengan Apa Yang Ada Di Pikiran Dia Dan Perasaan Dia Maka Kita Sudah Memiliki Hampir Memiliki Dia Seutuhnya Tapi Kalau Di Hat Saja Tapi Di Otak Masih Merasa Tidak Bertentangan Dengan Masih Ada Yang Dipikirkan Tentang Kamu Walaupun Dicinta Kamu Tapi Kalau Di Otak Dia Bertentangan Dengan Kamu Maka Dari Disini Beberapa Akan Memilih Untuk Kutus Lagi Nyambung Lagi Gitu Berapa Dari Gini Kalian Ini Kutus Nyambung Sepertinya Kalau Terus Berkonfit Akhirnya Salah Satu Memilih Orang Ketiga Atau Dia Bukan Kalian Ini Dia Sedang Menkurigai Kamu Apa Atau Memang Kamu Ada Hubungan Dengan Orang Lagi Dia Berpikir Bahwa Kamu Ada Ada Orang Ketiga Di hati Dia Sedang Mencari Tahu Kamu Menantau Kamu Dari Jauh Dia Berpikir Bahwa Jangan Jangan Kecuaikan Kamu Ini Karena Kamu Mendapatkan Seseorang Yang Lebih Daripada Dia Jangan Jangan Karena Orang Itu Berpikir Berada Seseorang Yang Menghancurkan Hubungan Kalian Dan Disini Kamu Terpengaruh Dan Kamu Cuek Sama Dia Akhirnya Kalian Putus Lagi Sambung Lagi Ini Putus Tapi Bukan Berarti Putus Ramanya Hanya Karena Ada Ketiga Yang Menusik Hubungan Kalian Sehingga Disini Dia Sudah Menceritau Inti Dari Masalahan Kalian Apa Beberapa Dari Pasangan Orang Yang Kamu Tanyakan Ini Perasaan Dia Seperti Ini Dia Melihat Kamu Sepertinya Dia Berpikir Bahwa Orang Ini Akan Benar-benar Menghancurkan Hubungan Kalian Ya Orang Ketiga Ini Dan Dia Sedang Memantau Lihat Ya Pasangan Kalian Ini Sangat Teliti Dia Cerdas Dia Cepat Merasakan Cepat Merasakan Secara Spiritual Bahwa Ada Energi Energi Yang Negatif Yang Akan Datang Atau Mengusik Kirwan Kalian Dia Sudah Merasakan Duluan Jadi Dia Memantau Kamu Ya Beberapa Dari Kalian Sedang Berdiling Dengan Judeo Scorpio Apalagi Judeo Scorpio Ada Judeo Beberapa Dari Kalian Sedang Berdiling Dengan Judeo Pasangan Kalian Ini Beberapa Dari Kalian Berpasangan Dengan Orang Dari Scorpio Pisces Ada Scorpio Itu aja Ya jadi orang ini pikirannya cukup kritis ya tajam dia ya orang yang berpasangan yang kalian ingin dia punya perasaan yang tinggi ya namun dia tidak mampu menunjukkan kepada kalian karena karakternya yang memang keras cipras cipras kalau ngomong itu gak mau tau gitu tapi sebenarnya dia itu penyayang tapi pembawahnya dia sudah seperti itu jadi kalian harus menerima dia kalau kalian tidak bisa menerima dia yaudah cari yang lebih baik aja karena orangnya memang seperti itu ya bisa melihat berapa dari kalian akan oke lah sampai disitu dulu ya gini cobalah ada keterbukaan ya saling terbuka berdiskusi berkompromi ya demi kebaikan hubungan kalian kalian ini banyak kontik karena taraf hidup dan apa ya pihak ketiga jadi pihak ketiga itu bukan berarti kamu yang ada selingkuh bukan berarti dia yang ada selingkuh tetapi ada juga dari pihak keluarga kalian yang tidak merestui kalian yang berusaha membuat kalian itu terus-terusan berkonflik gitu terus-terusan tidak ada dicucokan karena mereka menginginkan kalian berpisah bisa jadi seperti itu ya ini hanya ramalan jadi kalau kalian tetap mau bertahan dalam hubungan ini cobalah saling terbuka berkompromi dalam setiap ganjalan apa yang mengganjal di dalam hati kalian itu harus segera diutarakan ditemukan penyelesaiannya ya cari solusi dan penyelesaiannya jangan disimpan dalam hati nanti malah bawel-bawel tiba-tiba bawel gitu tiba-tiba ngambek tiba-tiba gini bikin pusingnya akhirnya kalian terus-terusan berkonflik sedapkan kalian saling sayang masih ada cinta antara kalian mungkin melihat hati-hatu ya jangan sampai salah satu dari kalian akhirnya tidak merasa lelah dan memilih untuk berlalu dari hubungan ini itu saja pesan saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati